Setibanya di Palu, Wakil Presiden Yusuf Kawa bersama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres meninjau ke sejumlah tempat yang terdampak gempa dan tsunami. Di antaranya adalah kawasan perumahan Balaroa dan Jembatan Kuning. JK datang untuk melihat kemajuan penanganan dampak gempa dan tsunami. Dalam kunjungannya, JK didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tengah Longki Janggola serta Kepala BNPB Willem Rampangilei. Sebelum meninjau sejumlah tempat yang terdampak bencana, rombongan Wakil Presiden berkunjung ke kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk melakukan koordinasi internal. Gempa dan tsunami Palu merupakan bencana nasional. Ribuan rumah rusak serta puluhan ribu warga mengungsi. Di Perumnas Balaroa dan Petobo sudah dihentikan proses evakuasi namun masa tanggap darurat akan berlangsung hingga 26 Oktober 2018. Terima kasih telah menonton!